Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas atau ratas terkait persiapan arus mudik lebaran 2023. Dalam rata tersebut sejumlah keputusan penting pun dihasilkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa pemerintah memutuskan untuk menambah cuti bersama mulai tanggal 19 April 2023. Langkah tersebut diambil pemerintah untuk mengakomodasi waktu bagi para pemudik dan mencegah terjadinya kemacetan. Berkaitan dengan swasta agar memberikan PHR lebih awal sehingga pada saat tanggal 18 dipastikan mereka sudah terima PHR dan mereka bisa melakukan satu perjalanan mulai 18 malam.